Saya merenung karena ini majelis ilmu, majelis cendekia disampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sedang kiumat. Hari ini, Perserikatan Bangsa-bangsa mengumumkan bahwa mulai hari ini kejadian besar yang menimpa bumi, yakni panas bumi atau panas lingkungan bumi, panas atmosfer bumi bermula. Jadi, bahasa climate change bermula mulai hari ini. Itu bisa dibaca di Google. Ini menandakan bahwa waspadaan menghadapi semua itu harus ditingkatkan dalam bentuk praktik. diwaspada itu bisa dengan banyak hal, tapi yang jelas harus dengan praktik. yang pertama, jangan menyanyiakan air. Karena terkala panas bumi, sudah atau panas temperatur lingkungan kita ini meningkat. Satu diantara yang akan terpengaruh adalah air. Perhatikan betul-betul jangan menyanyiakan air. Air apapun, jangan pernah ada air limbah kemudian disiasiakan. Setelah ada air limbah, fungsikan kembali treatment air. Dijaga ulang, dijaga betul-betul agar air apapun limbah, kadia itu harus punya manfaat. seperti yang sudah kita lakukan, sekarang ditingkatkan lagi. Satu, air. Yang kedua, pelihara baik-baik lingkungan hidup. Khususnya, lingkungan hidup dalam bentuk tanaman. baik itu berbentuk kayu, tanaman kayu, tanaman kayu dalam bentuk tanaman buah, dan kayu rimba, dipelihara baik-baik. saat kita mengalami panas yang tinggi, mungkin tanaman-tanaman yang ada dalam bentuk pelindung hidup umat manusia, itu juga akan mengalami kekeringan. maka jangan ada air yang terbuang, gunakan itu semua setelah di-treatment untuk memberi minum daripada tanaman. Kemudian perhatikan ternak yang kita pelihara. Jangan sampai ada ternak yang tidak ketahuan, kurang air, dan terkena dehidrasi, dan kemudian mengakhiri hidupnya. Khususnya hari ini juga mulai terdengar apa yang dinamakan virus antrak juga sudah mulai bergerak kepada binatang. Antara manusia dan binatang dalam hal ini antrak, virus, itu ada hubung kait. Maka perhatikan, karena kita punya ternak, jadi saudara-saudara zilum mamdud dalam bahasa Al-Quran naungan yang menyebar barangkali ini nanti di saat panas yang tinggi dia mampu memberikan perlindungan pada umat manusia. saudara-saudara kemudian yang ketiga jaga kesehatan sebaik-baiknya dalam menghadapi climate change kemudian panas global yang ditetapkan oleh BBB mulai bermula pada hari ini. jangan ada yang kurang minum karena kurang minum akan terjadi dehidrasi pada diri kita dan dehidrasi ini menyebabkan banyak sekali efek daripada dehidrasi berpikir menjadi terganggu konsentrasi terganggu sudah barang pasti kesehatan fisik pun terganggu perhatikan jangan kurang minum yang sudah dewasa jangan kurang dari dua liter dan kita bisa memperhatikan diri kita yang kurang minum pasti apa yang kita buang akan berwarna keruh jadi perhatikan baik-baik kemudian jangan kurang istirahat namun ini bukan berarti tidak meningkatkan daya juang belajar daya juang belajar tingkatkan tapi sehat istirahat secukupnya dan insyaallah kecukupan makan kita perhatikan dengan seksama saudara-saudara dan anak-anakku semua perhatikan ini untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia supaya menjadi generasi yang sehat kemudian cerdas sehingga kita bisa bertindak manusiawi jumat ini mari kita baca sedikit manusia manusia saja ya itu ada di surah al-isra' surat-isra' itu 17 kemudian ayatnya 70 itu sudah terkenal sudah sering dibaca oleh saya kemudian nanti sisipkan juga surat 2 ayat 36 itu nanti bahan dasar untuk apa namanya usia hari ini tapi intinya ini berkenaan dengan manusia dan perjalanan hidup saudara-saudara komunikasi manusia dengan sesamanya itu sejak awal dilaksanakan dalam perjalanan hidup sesuai dengan tingkat kemajuannya maka ada sarana komunikasi yang semakin meningkat kemudian waktu komunikasi pun manusia sudah bisa berbicara atau berkomunikasi dengan zaman yang jauh ribuan tahun karena manusia hidup itu mempunyai catatan hidup dan itulah sejarah maka manusia bisa berkomunikasi dengan sejarah yang jauh daripada hari ini kemudian komunikasi yang diciptakan oleh manusia ini semuanya tujuannya adalah perubahan maka dunia ini tidak bakalan tidak berubah karena ada manusia dan manusia itu dari dulu diistilahkan ada yang namanya homo sapien makhluk yang cerdas terkadang diistilahkan animal simbolikus makhluk yang bisa menciptakan simbol kemudian ada istilah juga hayawan natik makhluk yang punya simbol kemudian diteruskan oleh ahli sosiologi bapak sosiologi dunia Ibnu Khultun manusia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri dalam kehidupan seperti ini berkomunikasilah manusia pada waktunya pada zamannya pada tahunnya pada abadnya pada milenium mileniumnya karena semua yang tadi homo sapien kemudian animal simbolikus hayawan natik matanion bitoboi makhluk sosial semua itu ter dokumentasi sehingga bisa komunikasi lagi saudara-saudara mari kita berkomunikasi dengan zaman mungkin mungkin masih hitungan abad atau mungkin hanya satu milenium dunia ini masyari kuha wa ma'waribuha ada masyrib timur dan ada maghrib barat itu budayanya ditentukan dari timur tengah timur tengah ini menentukan budaya dunia agama apapun tumbuh dari timur tengah itulah nanti yang membuat budaya manusia ini global timur tengah yang dekat kepada barat timur tengah yang agak sedikit ke timur itu sumber budaya yang kemudian sumber agama manusia beragama karena manusia menginginkan sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari beragama ini manusia berfilsafat mencari sedalam dalamnya maka seorang filosof itu adalah orang yang radikal mengapa karena ingin tahu sampai ujung pangkalnya agar dia bisa melakukan atau memberikan informasi kepada sesamanya yang tujuannya untuk merubah supaya mencapai kemajuan singkat dalam diskusi atau tausia ini manusia barat dan manusia timur dalam kegelapan setelah ber milenium milenium tumbuh pencerahan pencerahan diawali dari dunia timur yang diwakili adalah yang diwakili oleh ketika itu dunia islam yang bekerjasama dengan penganut-penganut agama yang terdahulu maka terciptalah satu kemajuan katakanlah setelah gelap setelah jahiliah tumbuh renaissance atau kalau bahasa persalona itu remontada kemudian kalau bahasa kehidupan muslim ihya ihyaul ulum maka tetkala dunia timur yang diwakili oleh islam yang bersama-sama baik itu dari Yunani dari muslim bukan dari nasrani dari yahudi membangkitkan satu kebangkitan atau ihya ihyaul ulum menghidupkan pengetahuan dan sayen maka terjadilah gerakan yang sungguh menakjubkan ditemukan berbagai macam sains dan teknologi pada masanya dalam perjalanan dalam perjalanan tetkala ada satu gerakan kemajuan selalu ada dendam perjalanan dunia timur yang diwakili oleh muslim ketika itu masuk ke dunia barat diakinilah oleh dunia barat bahwa ini adalah penjajahan sekalipun membawa kemajuan terjadilah ingin mempertahankan daerahnya kemudian dunia timur diserang dan dikembalikan kepada dunia asalnya maka terciptalah yang dinamakan Perang Besar Tanah Zuhul Bako dunia timur yang maju diserang dari timur oleh Jenghis yang kemudian terkenal dengan Jenghis Khan dari barat tentunya diserang dari barat terjadilah Perang Besar yang mengakibatkan dunia timur yang tadi Ihyaul Ulum itu menjadi bertahan kemudian dunia barat yang mempunyai kebebasan menciptakan renesan kebangkitan dari tradisi tradisi lama yang tradisional dirubah menjadi tradisi keilmuan dan masuk pada sain teknologi maka Rai Nesan bangkit dan barat menjadi maju timur yang bertahan bukan Ihyaul Ulum tampillah dengan simbol Ihya Ulum Uddin yang dipertahankan bukan Ihyaul Ulum tapi disempitkan menjadi Ihya Ulum Uddin tokoh besarnya adalah Al-Ghazali terus sampai kemari belum Ihyaul Ulum maka kata orang saya mengutip kata orang Syakib Syakib Ar-Asala Ar-Ar-Salani Al-Ar-Salani limada bertanya Syakib Amir Syakib limada ta'khara al-Muslimun wa ta'koddama wairuhum kenapa Muslim terbelakang dan yang lainnya maju ke depan inilah yang perlu dijawab yang sampai hari ini baru proses menjawab sebagai bangsa Indonesia mari kita masuk ke dalam lingkup Indonesia terbeda masih cocok kak ini limada ta'khara al-Muslimun wa ta'koddama goiruhum ini sesungguhnya untuk di Indonesia tidak bahas jangan muslimun limada ta'khara al-Indonesiyun wa ta'koddama wairuhum karena kita tinggal ke Indonesia Amir Syakib itu masih berpikir bahwa dunia Islam luas belum berkenal belum berkenalan dengan makna ya Yuhannas Maka kita setelah mengenal itu tariklah pertanyaan itu kepada syi'at Indonesia kepada bangsa Indonesia limada takhoro indonesiyun wa ta'koddama gairuhum Maka Indonesia ini perlu ikhya perlu rimuntada perlu renesan saya merenung ini renungan saya ternyata kalau ini nanti benar gak apa-apa tapi kalau salah ya minta maaf renungan saya kebangkitan kembali Indonesia ini akan wujud apabila meninggalkan budaya tradisional yang didominasi oleh tradisi agama beda ya agama dengan tradisi agama itu beda kemudian apa gantinya kepada dasar negara yang universal ini ini saya menyimpulkan begitu karena ini majelis ilmu majelis cendekia disampaikan ini tradisi agama itu bukan agama jadi harus meninggalkan budaya tradisional yang didominasi oleh tradisi agama diarahkan kepada dasar negara yang universal ternyata dasar negara kita kan universal semua rentetan dari 1 sampai 5 universal maka epolex but hankam itu semua harus dikembalikan kepada dasar negara ini memerlukan diskusi sesama bangsa kalau kalau itu terjadi reinesan di Indonesia ini akan bisa cepat dan tidak terlalu lama karena apa karena sarana untuk maju ini sudah mengelilingi kehidupan kita hanya karena sarana itu belum ditata untuk reinesan yang sesungguhnya kalau tidak kepada dasar negara yang universal akan silai berganti maju putus maju putus kembali ke alif lagi kembali ke alif lagi seperti dicontohkan orang menenon setelah sempurna menenonnya ditarik lagi benangnya nah ini jadi bahan nanti diskusi apakah benar apa hipotesa yang saya sampaikan ini kalau saya yakin kalau mengajukan hipotesa tidak yakin jangan membuat hipotesa ya sudah ini saja gak usah banyak-banyak nanti saudara-saudara muter-muter malah gak ketemu ini saja merdeka